Hai kawan-kawanku semuanya Jumpa lagi nih di channel saya Agan Sareja Oke kali ini saya habis pulang dari pantai tadi Dari pantai Melasti dan dari pantai Pandawa Sekarang sudah zuhur ya Sudah jam 12 siang di Bali Saya sekalian sembahyang disini nih Di masjid Namanya tuh di Bali Puja Mandala ya Kebetulan saya ini lagi di masjid Ibnu Batutah Yang itu lihat ada rasa seti ini ya Jadi ini tanggal 20 Desember 1997 Didirikan oleh Presiden Soeharto dulu ya Yang meresmikan Bali Puja Mandala ini ya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ya Disini Ya jadi saya lagi di dalam masjid Ibnu Batutah namanya ya Jadi namanya diambil dari salah seorang tokoh Muslim ya Ibnu Batutah Nah yang namanya Bali Puja Mandala ini adalah Sarana tempat peribadatan yang berdampingan 5 agama ya dari mulai Masjid yang saya tempatin ini Tempat peribadatan agama Muslim Agama Islam Terus disebelahnya ada Gereja Katolik Disebelahnya lagi ada Fihara Disebelahnya lagi ada Gereja Protestan Sama disebelahnya lagi Di paling Sebelah kanan ada Puri ya Tempat peribadatan agama Hindu Jadi disini Di satu Di tempat Di satu lokasi Ada Sarana Tempat peribadatan Jadi berdampingan ya Cuman dihalangin sama dinding Satu-satunya Jadi Jadi kalau kita Sama teman-teman Saya nih Sama teman-teman Yuk sembahyang Bareng Ke tempat ini Karena saya masuk Ke masjid Teman saya ke gereja Jadi bisa berangkat Bareng-bareng Di lokasi yang sama Ya Bangunannya berbeda aja Cuman Tempat parkirnya sama Semuanya disini Ya Tuh ini disebelah saya Ini tempat yang Ada keliatan genteng Dan kaca-kacanya Ini gereja Katolik ya Ini tempat saya Kelihatan banget Dari masjid itu Sangat Berdampingan banget Dan ini Hanya ada di Bali Ya Hanya ada di Bali Namanya Bali Puja Mandala Di daerah Nusa Dua Bali Ya Jadi Bali Puja Mandala Itu apa sih Jadi Sarana peribadatan Yang ada Di Bali Yang menyediakan Lima Tempat peribadatan Buat lima agama Di satu lokasi Di satu lokasi Tempat Partir Sebelum Sekitar Sebelum STP ya STP Nusa Dua Bali Keatasnya Tuh pesan Mungkin Kalau yang Ternah ke Bali Mungkin pernah Ngelewatin Tempat ini Tuh Dari Dari saya Dari Lantai Dua Masjid Ibnu Batuta Ini Kadang-kadang Saya Kalau Berkunjung Ke suatu tempat Saya Selalu Menyempatkan Diri Untuk Berkunjung Ke masjid Yang ada Di daerah Seperti Di Talah Lot Itu kan Ada Masjid Yang sangat Besar Disini Juga Dinas Dua Juga Ada Nah Saya Beres Beres Dulu Sekarang Saya Mau Sekalian Pulang Sekalian Nge-flop Beres Beres Pulang Saya Bawa Tas Saya Lihat Tempat Tempat Peribadatan Agama Yang Lain Nanti Saya Lihat Saya Tunjukkan Videokan Lokasi Yang Namanya Bali Puja Mandala Ini Dari Tempat Parkir Kelihatan Tempat Tempat Peribadatan Yang Lain Ini Masjid Agung Ibnu Batutah Nusa Dua Bali Oke Selamat Menyimak Terus Video Video Nanti Bersambung Untuk Mengguni Sarana Peribadatan Yang Lain Biar Teman Tau Tempat Ini Oke Selamat Tentan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sahabatku Saya Tadi Saya Habis Dari Pantai Pandawa Dan Melasti Saya Mampir Dulu Ke Puja Mandala Puja Mandala Itu Ini Saya Habis Dari Masjid Tadi Habis Dari Keliling Sholat Terus Toiletnya Kesini Saya Lihat Ini Bersih Sekali Itu Lihat Sangat Bersih Sekali Toiletnya Melanjutkan Perjalanan Untuk Melihat Karena Puja Mandala Tempat Peribadatan Ada Lima Berdampingan Ini Masjid Ini Berdampingan Dengan Gereja Ini Sebelahnya Masjid Ini Gereja Lihat Bisa Dilihat Ada Salib Ini Ini Masjid Agung Ibnu Batutah Ini Di sebelah Kirinya Madrasah Dan Ini Masjid Iya selamat menikmati selamat menikmati